Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku yang dimuliakan Allah Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hari apa hari yang terbaik bulan apa bulan yang terbaik dan amal apa amal yang terbaik maka Ibnu Abbas menjawab bahwa hari yang terbaik adalah hari Jumat dan yang kedua bulan apa yang terbaik maka Ibnu Abbas menjawab sebaik-baiknya bulan adalah bulan Ramadan lalu ditanya amal apa yang terbaik Ibnu Abbas menjawab yaitu melaksanakan solat yang lima waktu tak lama kemudian setelah Ibnu Abbas meninggal dunia bertemulah Sayyidina Ali karamallah wajah dengan para sahabat yang lainnya kata Sayyidina Ali seandainya seluruh ulama ditanya dengan tiga pertanyaan yang tadi maka jawabannya akan sama hari yang terbaik adalah hari Jumat bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan amal yang terbaik adalah solat yang lima waktu pada waktunya tapi aku akan berbeda menjawabnya bahwa bagiku kata Sayyidina Ali hari yang terbaik adalah hari ketika saya meninggal dunia dalam keadaan iman kepada Allah SWT apapun harinya yang lebih baik lagi wafat hari Jumat dan membawa iman kepada Allah SWT bulan yang terbaik bagiku adalah bulan ketika kita taubat taubat kita diterima oleh Allah SWT apapun bulannya tentunya bulan Ramadan ketika kita taubat taubat kita diterima oleh Allah SWT akan lebih baik lagi dan yang ketiga amal yang paling baik bagiku kata Sayyidina Ali adalah amal yang diterima oleh Allah SWT terutama amal solat artinya akan lebih baik lagi kalau yang pertama diterima oleh Allah itu adalah amaliyah ibadah yang dalam bentuk solat dalam hal ini tidak terjadi perbedaan pendapat dalam pendapatnya Ibn Abbas dan Sayyidina Ali artinya bisa digabungkan bahwasannya hari yang terbaik menurut Ibn Abbas adalah hari Jumat terlebih lagi kalau kita wafat hari Jumat dalam keadaan iman Islam ihsan kepada Allah SWT kata Ibn Abbas bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan tambah lagi dengan pendapat Sayyidina Ali terlebih lagi kalau di bulan Ramadan taubat kita diterima oleh Allah SWT amal yang terbaik adalah solat tambah lagi dengan pendapat Sayyidina Ali kalau akan lebih baik lagi kalau solat kita diterima oleh Allah SWT dengan demikian mari kita perbaiki kualitas amaliyah ibadah kita kepada Allah SWT untuk meraih menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah SWT Allahul Muafiq ila akum utariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!